Selamat datang di channel Pocok Asuransi sama Pajar Nimpio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman Pocok Asuransi di seluruh Indonesia Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Meskipun saat ini pandemi covid-19 masih belum reda Jadi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Dimanapun kita berada teman-teman Jadi di dalam video ini saya akan melanjutkan kembali materi tentang Proximate Cause Jadi di pembahasan sebelumnya pernah sedikit saya singgung tentang istilah Remote Cause atau penyebab jauh ya Namun dalam hal ini akan saya coba bahas secara lebih detail Meskipun nanti pembahasannya juga terbilang singkat Jadi pengertian dari Remote Cause ini adalah penyebab yang terlalu jauh Jadi dari kata-kata Remote disitu dapat kita ambil definisi secara umum yaitu terpencil Contoh kalau kita ingin menyalakan TV bisa dengan dua cara ada yang secara manual dengan jari atau yang kedua dengan menggunakan perangkat Remote Atau di contoh lain misalkan rumah saya berada di posisi yang jauh atau terpencil dari perkotaan atau dari keramaian kota maka dapat disebut bahwa tempat saya itu terlalu remote Nah secara terminologi Remote Cause ini sudah dijelaskan oleh Randall L. Smith dan Fred A. Simpson Mereka mengatakan When an initiating peril and the chain of events it set in motion is broken by a new and independent peril Atau unintervening cause The initiating peril become a remote cause of loss and not a dominant cause of loss Kemudian teman-teman juga mungkin pernah mendengar maksim yang berbunyi Causa proxima no remota spectator Yang diartikan secara singkat sebagai The immediate cause is considered not the remote cause Atau penyebab terdekat dipertimbangkan sebagai proximate cause bukan penyebab jauh Nah di dalam penjelasan Randall L. Smith dan Fred A. Simpson Kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Remote cause ini terjadi manakala Bahaya awal di dalam sebuah rangkaian kejadian Ternyata kemudian harus terinterupsi atau terputus oleh adanya bahaya baru yang bersifat independen Di sini disebut bahaya baru itu adalah dikatakan sebagai unintervening cause Maka bahaya awal tadi kemudian dikategorikan sebagai remote cause atau penyebab jauh Karena dalam hal ini posisinya sebagai proximate cause diambil alih oleh adanya independen peril Nah untuk memberikan ilustrasi yang lebih baik tentang pengertian remote cause Dapat kita ambil pada sebuah kasus berikut Ada sebuah polis asuransi yang menjamin kerugian akibat bahaya angin topan atau windstorm Namun mengecualikan badai salju atau snowstorm Pada suatu hari datanglah angin topan atau windstorm yang menerjang bangunan peternakan milik tertanggung Lalu lima hari kemudian datanglah badai salju atau snowstorm yang dikecualikan di dalam polis Bangunan kemudian runtuh setelah peristiwa badai salju atau snowstorm Nah di sini dikatakan bahwa angin topan atau windstorm Bukan merupakan proximate cause atas collapse-nya bangunan itu Karena bahaya tersebut terlalu jauh atau too remote Artinya angin topan dalam hal ini hanya berstatus sebagai remote cause Kebalikannya badai salju atau snowstorm berstatus sebagai immediate cause yang menjadi proximate cause atas runtuhnya bangunan tersebut Ada sebuah contoh lain teman-teman Misalkan begini Ada seseorang yang jatuh dari tangga saat memperbaiki genteng di rumahnya Kakinya kemudian mengalami sayatan karena terbentur lantai saat ia jatuh Kemudian ia dibawa ke rumah sakit Selama di rumah sakit Ia mengalami kontak dengan pasien penderita kolera Lalu ia meninggal dunia Dokter menyatakan bahwa meninggalnya orang itu adalah karena kolera Artinya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Proximate cause atas meninggalnya orang itu adalah karena penyakit Dan bukan karena jatuh dari tangga Meskipun mungkin ya mungkin saja ada yang berargumentasi bahwa Loh kalau jika ia tidak terjatuh dari tangga tentu ia tidak akan pergi ke rumah sakit Dan tentu ia juga tidak akan berkontak dengan penderita kolera Yang menyebabkan dirinya meninggal dunia Namun yang tepat di dalam kasus ini Jatuh dari tangga Hanyalah berstatus sebagai remote cause Dan terkena kolera adalah immediate cause Yang sekaligus merupakan proximate cause atas meninggalnya orang tersebut Oke mungkin ada contoh lain teman-teman Masih kembali ke kasus orang yang jatuh dari tangga Misalkan ceritanya menjadi begini Ketika ia jatuh dari tangga Ia kemudian dibawa dengan ambulan menuju ke rumah sakit Namun saat di perjalanan terjadilah musibah kecelakaan lalu lintas Misalnya bertabrakan dengan mobil lain Yang menyebabkan orang itu meninggal dunia Di sini dikatakan bahwa Proximate cause atas meninggalnya orang tersebut Bukan karena jatuh dari tangga Namun karena kecelakaan lalu lintas Atau dapat diambil kesimpulan bahwa Jatuh dari tangga hanya berstatus sebagai remote cause Nah teman-teman nanti bisa membuat Permisalan-permisalan atau contoh-contoh yang lain Guna memudahkan kita di dalam hal memahami Tentang apa itu definisi dari remote cause Oke itu saja teman-teman Mudah-mudahan Pembahasan singkat saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Salam untuk teman-teman yang masih setia Menonton channel Pocok Asuransi Baik yang ada di ujung wilayah Sumatera sampai dengan Papua sana ya Semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Pocok Asuransi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh